Baik pertemuan siang hari ini dan pertemuan-pertemuan kita selanjutnya akan selalu direkam dan kemudian nanti rekamannya akan ada di tim sekitar Bapak-Ibu. Baik kita akan mulai sudah 13.00 lebih 11.00 jadi jam 1.00 lebih 11.00 menit nanti teman-teman yang tertinggal atau izin untuk tidak dapat mengikuti technical meeting pada hari ini bisa melihat rekaman ulangnya. Baik kita akan langsung saja saya akan coba share screen Bapak-Ibu. Sebentar. Bapak-Ibu. Oke baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Terima kasih sudah hadir dalam technical meeting hari ini. Apakah tampilan saya sudah terlihat? Ya, oke baik sudah ya. Dan siang hari ini kita melakukan technical meeting pada pelatihan keterampilan digital abad 21 level 200. Nah, di sini siapa saja trainer-nya. Jadi, di pelatihan kali ini ada lebih dari 150 trainer sekitar 160 berapa trainer. Awalnya 200 tetapi, 200-an tetapi ada beberapa yang mengundurkan diri karena kesibukan dan alasan kesehatan dan beberapa alasan yang lainnya. Sehingga masih ada sekitar 160 trainer yang tergabung dalam pelatihan level 200 saat ini. Baik, siapa saja pesertanya, peserta yang ikut dalam pelatihan level 200 ini adalah peserta yang sebelumnya telah mengikuti level 100 atau level dasar. level dasar ini adalah materinya sekitar office 365. Jadi, teams, kemudian ada office online, kemudian ada sway, ada one note. Nah, itu adalah materi-materi level 100. Nah, untuk kali ini materinya apa? Ini adalah jadwal kita Bapak-Ibu. Jangan khawatir nanti materi ini akan saya share di teams. Jadi, jadwal pelatihan ini adalah kemarin Bapak-Ibu sudah mendaftar dari tanggal 22 sampai 24 Mei. Ini yang bertanggung jawab dalam pendaftar ini adalah panitia. Kemudian, besok mulai hari Senin sampai hari Kamis ini adalah pelaksanaan pelatihannya. Di mana trainer memberikan materi kepada peserta. Kemudian, sebenarnya mulai tanggal 14 ini Bapak-Ibu sudah bisa mengirimkan tugas. Tidak harus menunggu tanggal 18. Nanti tugas akan saya setting mulai jam 6 sore bisa diakses di setiap harinya. Jadi, nanti tugas 1 tanggal 14 jam 6 sore bisa diakses. Begitu seterusnya. Dan Bapak-Ibu terakhir menyelesaikan tugas itu tanggal 1 Juli 2021. Jadi, ada 2 minggu ya waktu untuk pengerjaan tugas setelah pelaksanaan pelatihan atau pemberian materi. Kemudian, nanti kami akan ada validasi tugas mulai tanggal 18 Juni ini sampai tanggal 4 Juli. Jadi, ini penilaiannya dari Bapak-Ibu. Dan di tanggal 2 sampai 4 Juli ini validasi tugas trainer beserta panitia. Di dalam validasi ini nanti ada penentuan kelulusan Bapak-Ibu. Di mana nanti trainer melaporkan kepada panitia yang berunang melaporkan siapa-siapa saja yang lulus dalam pelatihan ini. Kemudian, berdasarkan laporan dari trainer nanti panitia akan mengumumkan kelulusan dari peserta. Nah, setelah ini selesai datanya semua. Kemudian, nanti ada rilis sertifikat di tanggal 16 Juli insya Allah. Nah, ini kenapa juga sertifikatnya agak lama? Karena sertifikatnya ini ada 2 tanda tangan Bapak-Ibu. Tanda tangan dari Microsoft dan tanda tangan dari GTK. Kemudian, acara penutupan dari pelatihan ini. Karena pelatihan kita kan rangkaian pelatihan dari level 100 dan level 200. Jadi, ada 2 level di dalam pelatihan kali ini. Nah, kenapa kok penutupannya Agustus? Padahal Juli sudah dapat sertifikat gitu. Kita, Juni sudah mulai. Nah, Agustus ini karena di level 100 Bapak-Ibu. Nanti level 100 ini akan ada tugas diseminasi. Jadi, di level 100 ini pesertanya adalah peserta TOT. Jadi, pesertanya nanti ada kewajiban untuk diseminasi. Berbeda dengan kita yang berada di level 200. Di level 200 tidak wajib untuk diseminasi. Atau memang tidak ada diseminasi. Begitu. Jadi, teman-teman kita di level 100 membutuhkan waktu diseminasi. Sehingga waktunya lebih lama. Nah, mungkin juga teman Bapak-Ibu kemarin ketinggalan pendaftaran level 100. Begitu belum pernah ikut dan ingin ikut silahkan. Nanti bisa ikut diseminasi teman-teman level 100. Sehingga ketika ada pendaftaran lagi untuk level menengah level 200. Teman-teman Bapak-Ibu sudah bisa mendaftar. Begitu. Nah, ini adalah materinya. Kita ada empat materi. Sebenarnya enggak empat. Enggak empat benar sih. Oh, ini kurang satu. Baik. Yang pertama adalah Microsoft Team Update dan Planner. Kemudian ada PowerPoint Online. Ada Microsoft Stream. Nanti PowerPoint Online dan Microsoft Stream ini akan jadi satu. Kemudian ada Power Automate. Dan yang terakhir seharusnya disini ada Minecraft for Education. Ini Microsoft Team Update dan Planner. Nanti linknya bisa di klik oleh Bapak-Ibu. Nah, ini kita ada apa saja sih di Teams yang baru. Kan pasti ada yang baru dari Teams. Enggak mungkin gitu-gitu saja. Nah, nanti ada yang baru dari Teams. Apa saja fitur-fiturnya itu Bapak-Ibu juga bisa lihat langsung di educationmicrosoft.com. Dengan resource ini adalah salah satu pelatihan disitu atau course. Kemudian mungkin juga ada fitur-fitur apa yang akan dirilis oleh Microsoft Team. Kemudian juga di dalam Microsoft Team disini kita juga akan menggunakan Planner sebagai aplikasi manajemen tugas. Biasanya aplikasi manajemen tugas ini digunakan untuk tugas-tugas yang sifatnya berkelompok gitu. Atau mungkin project. Project bersama teman guru yang lainnya juga bisa. Course-nya juga bisa di update. Oh, ini adalah materi support-nya. Dari Microsoft. Materi-materinya bisa langsung di klik. Kemudian materi yang kedua. Di kedua ada PowerPoint online dan stream. Di sini kita PowerPoint online-nya tidak seperti PowerPoint online yang kemarin. Dalam artian di level 100. Di level 100 kita hanya menggunakan fitur kolaborasi Bapak-Ibu. Tetapi di PowerPoint online yang sekarang kita menggunakan fitur presentasi. Presentasi online. Di mana presentasi online ini nanti Bapak-Ibu akan menggunakan bahasa Inggris dan akan mencoba fitur dari translator-nya. Di situ ada subtitle-nya dan subtitle-nya langsung ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian setelah PowerPoint online video yang kita buat juga akan kita onggah ke stream. Dan ini nanti Bapak-Ibu akan belajar lebih lagi dengan Microsoft Stream. Di mana stream ini bisa terintegrasi dengan kuis secara langsung di dalam videonya. Kemudian hari ketiga itu ada Power Automate. Power Automate ini apa ya. Dia sistem otomatisasi. Jadi otomasi terintegrasi. Jadi misalnya Bapak-Ibu punya rapot online. Dalam bentuk file. Bagaimana caranya? Form rapot. Kemudian nilai rapot. Jadi ada form rapot. Ada template. Kemudian ada nilai. Ada juga email. Dari orang tua mungkin. Nah itu juga bisa terkirimkan secara otomatis. Namun di Power Automate yang akan kita pelajari di sini. Itu lebih ke evaluasi Bapak-Ibu yang berhubungan dengan stream yang kita buat. Jadi soal-soal yang ada di stream. Itu akan secara otomatis nilainya terkirimkan ke email anak-anak. Atau ke email yang mengerjakan. Mengerjakan dari soal tersebut. Jadi selain kita, kita punya rekapannya. Nilai dari masing-masing peserta akan terkirimkan ke Outlook. Ke email dari Microsoft ya. Outlook dari masing-masing orang yang mengerjakan soal dalam atau evaluasi yang kita integrasikan di dalam stream. Nah ini adalah Power Automate. Jadi kita udah gak bingung-bingung lagi. Ada pengumuman nilai gitu. Nilainmu kurang atau enggak. Itu nanti kan bisa muncul sendiri. Dan karena sudah ada kesepakatan AKM dan sebagainya. Itu jadi lebih mudah bagi kita dengan sistem otomasinya. Jadi otomatis terkirim. Kemudian yang berikutnya adalah Minecraft. Minecraft for Education Edition. Ini hari terakhir. Bapak Ibu dan Minecraft ini ada beberapa tugas nantinya akhirnya. Di Minecraft ini kita mengenalkan Minecraft sebagai media pembelajaran berbasis game atau permainan. Kemudian ada mata pelajaran-mata pelajaran yang memang sudah tersedia di dalam Minecraft. Atau kalau Bapak Ibu tidak cocok atau kurang cocoklah dengan apa yang sudah ada di Minecraft juga bisa membuat sendiri. Kemudian juga untuk aktivitas pembelajaran yang gimana ya. Anak-anak kalau seperti sekarang ini BDR istilahnya. Itu kalau memegang device itu akan lebih sering mainnya. Mainnya ya. Jadi daripada main cuma main. Nah mainnya ada pembelajarannya di dalamnya. Ini ada banyak topik mata pelajari di dalamnya. Besok akan kita bahas di hari keempat. Nah ini adalah jadwal materinya Bapak Ibu. Hari Senin kita ada Microsoft Team. Update dan Planner. Kemudian hari Selasa itu ada PowerPoint Online dan Stream. Kemudian hari Rabu. Itu Power Automate tetapi masih dengan Stream. Power Automate masih dengan Stream. Plus kita membuat evaluasinya di Microsoft Form. Kita pakai form. Kemudian di hari Kamisnya tanggal 17 Juni kita ada Minecraft Education Edition. Nah untuk penugasannya seperti ini. Microsoft Planner itu semua penugasan ada empat penugasan. Dan masing-masing penugasan ada nilai minimalnya untuk Bapak Ibu. Jadi bukan nilai rata-rata yang menentukan kelulusan Bapak Ibu. Tetapi nilai minimal per penugasan. Jadi nilai minimalnya 75 di setiap penugasan. Untuk Microsoft Planner ini kita akan membuat penjadwalan di Planner. Jika Bapak Ibu menggunakan Microsoft Team Bapak Ibu silahkan. Bisa juga melibatkan siswa. Atau Bapak Ibu ingin buat baru Microsoft Teamnya, kelasnya. Begitu dan melibatkan rekan kerja atau teman-teman di dalam satu pelatihan ini. Silahkan. Tim yang Bapak Ibu gunakan tidak harus menggunakan domen guru inovatif. Jadi ketika Bapak Ibu sudah memiliki tim sebelumnya, sudah memiliki kelas. Silahkan gunakan kelas itu untuk membuat Planner nantinya. Kami membutuhkan screenshotnya nanti. Nanti akan ada rubrik penilaiannya. Jadi sebelum Bapak Ibu mengerjakan tugasnya, nanti mohon dilihat dulu rubriknya seperti apa. Sehingga ketika Bapak Ibu ingin mendapatkan nilai berapa di situ, apa yang harus Bapak Ibu kerjakan, Bapak Ibu sudah paham. Kemudian untuk PowerPoint online dan stream, ini juga nilai minimalnya 75. Jadi apa tugasnya? Bapak Ibu membuat sebuah presentasi dalam bahasa Inggris dengan durasi 5 menit. Minimal 5 menit. Kemudian materi presentasi boleh. Boleh pembelajarannya Bapak Ibu. Boleh fitur-fitur dari Office 365. Silahkan materinya tidak harus sesuatu yang ditentukan, tidak. Tapi boleh mata pelajaran, mata kuliah, atau mengambil fitur dari Office 365. Kemudian jalankan presentasi langsungnya atau live-nya. Dan subtitlenya diatur menggunakan terjemahan dalam bahasa Indonesia. Jadi ketika Bapak Ibu mengucapkan presentasinya atau membawakan presentasi dalam bahasa Inggris, maka OSSystem akan langsung ditranslate dalam bahasa Indonesia dan muncul dalam bentuk subtitle. Nah, kemudian nanti kalau untuk Microsoft formnya ini bisa di hari ke-3 atau mau di hari ke-2 juga boleh langsung. Nanti Bapak Ibu siapkan soalnya yang berhubungan dengan materi presentasinya. Minimal satu-satu soal saja. Dalam satu form itu hanya ada satu soal. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membuat dua atau tiga berarti formnya dua atau tiga. Karena nanti soalnya ini akan kita sebar di sepanjang video. Baik, kemudian untuk power automate nilai minimalnya 75 Bapak Ibu. Dan power automate ini berhubungan dengan Microsoft Office form yang sudah kita buat dan stream. Jadi kita akan melakukan otomasi pengiriman nilai ke siswa. Jadi kuis interaktif yang ada di Microsoft stream tadi dengan soal yang dari Microsoft form itu nilainya akan otomatis terkirim ke emailnya siswa atau email yang mengerjakan soal itu. Kemudian yang terakhir adalah Minecraft. Ini Minecraft for education nilai minimalnya 70. Sebenarnya Minecraft ini cukup banyak. Dan di sini tugasnya teman-teman adalah merekam layar saat melakukan atau saat bermain Minecraft. Dan minimal 15 menit. Bapak Ibu tidak perlu 15 menit. Bapak Ibu bakalan lebih, percaya deh, lebih dari 15 menit. Dan boleh dipotong-potong. Jadi tidak harus 15 menit itu satu kali gitu. Enggak. Tapi boleh dipotong-potong, disambung silahkan. Dipotong, di upload, dipotong, di upload juga silahkan. Untuk perekam layarnya kita bebaskan. Terserah Bapak Ibu suka atau nyaman menggunakan aplikasi apapun. Kemudian apa isi dari videonya. Isi dari video adalah menjelaskan cara membuat world atau dunia dan memulai permainan di Minecraft for education. Kemudian menjalankan world tutorial sehingga bisa melakukan mining dan crafting. Jadi nanti di dalam Minecraft itu ada world tutorial. Bapak Ibu bisa bermain di situ sehingga bisa melakukan penambangan atau mining dan juga membuat sesuatu. Misalnya di situ kita butuh kapak ya atau lampu atau obor atau apapun. Itu bisa kita buat atau kita crafting. Kemudian yang berikutnya juga menjelaskan cara join world multiplayer. Di dalam join world multiplayer ini memang ada beberapa kendala Bapak Ibu. Tapi yang khawatir Bapak Ibu hanya menjelaskan saja. Tidak perlu sampai benar-benar misalnya banyak orang masuk ke dalamnya begitu enggak. Kita enggak se-strik itu. Jadi santai saja. Hanya jelaskan saja. Maka nilainya akan bertambah. Sekali lagi silahkan cek di nanti akan ada rubrik penilaiannya. Di setiap penugasan ya. Rubriknya berbeda-beda. Baik. Nah, kelulusan dari peserta seperti apa? Kelulusannya adalah kehadiran dalam kegiatan. Kemudian juga menyelesaikan tugas yang diberikan dengan tuntas. Dengan nilai minimal yang tadi. Dan peserta yang dinyatakan lulus akan mendapatkan sertifikat peserta pelatihan. Dan selesai. Nah, dari pemuparan tadi adakah yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Kita akan selalu mulai jam 1 siang. Kemudian maksimal, maksimal itu sampai jam 4. Kalau 2 jam sudah selesai ya, ya sudah. Kita selesai. Begitu. Untuk penyampaian materinya. Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang kurang jelas begitu. Terkait dengan daftar hadir Bapak Ibu. Ya. Kalau setiap pertemuan seperti ini, saya bisa mendownload attendant list-nya. Nah, jadi teman-teman yang masuk sudah pasti akan ada di dalam list-list tersebut. Jika itu dirasa cukup, maka kita hanya akan menggunakan attendant list saja. Tapi jika tidak, kan ada yang penilai PAK yang agak-agak galak gitu. Mungkin ini mana daftar hadirnya, enggak ada tanda tangannya. Misalnya seperti itu. Kalau cukup ini ya, kita enggak akan menggunakan daftar hadir tambahan. Nanti semuanya akan kita upload di Microsoft Teams kita, termasuk dengan attendant list-nya. Dan rekamannya. Ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Bisa langsung buka. Mikrofon saja. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang, Bun. Saya mau tanya, yang poin materi kedua, yang powerpoint online, itu kan jika mempunyai tim sendiri, maka bisa dipakai. Nah, kalau umamanya kita sudah punya tim, punya kelas ya. Kan berarti kan kita harus menerapkan apa yang diterapkan, kemudian siswa menjawab. Nah, kira-kira jumlah siswa yang dipakai itu berapa. Maksudnya untuk seperti pesertanya. Ya, nanti karena ini sistemnya pelatihan hanya menginginkan Bapak Ibu paham alurnya. Jadi, Bapak Ibu tidak perlu ke siswa dulu untuk yang nomor dua ya, powerpoint online. Powerpoint online ini tuh bunda rekam sendiri. Jadi, nggak perlu ada siswanya yang ikutan online menyaksikan presentasi online bunda, nggak. Jadi, bisa sendiri direkam pakai rekaman layar, tapi menampakkan subtitlenya itu jalan. Nanti akan saya berikan contoh dari tugas saya yang lalu. Jadi, di sini rekamannya saya berulang ulang. Karena pengucapan dari bahasa Inggris ini kan susah ya. Apalagi saya cuma guru TK gitu yang jarang menggunakan bahasa Inggris kan. Nah, itu pengucapannya harus jelas sehingga arti di subtitlenya itu benar. Jadi, susahnya tuh di situ sebenarnya. Dan itu nanti silahkan direkam. Rekamannya baru di-upload. Nah, nanti caranya untuk soal. Soalnya, nanti kita minta tolong teman-teman satu grup saja. Karena ketika streamnya itu kita menggunakan stream dari guru inovatif. Maka yang bisa menonton juga teman-teman dengan guru inovatif. Jadi, nanti kalau Bapak Ibu mau menerapkan silahkan menggunakan akun sekolah. Nah, itu kan materinya biasanya enggak dalam bahasa Inggris kan. Biasanya dalam bahasa Indonesia. Nah, ini cukup menarik. Nanti pada saat materi Bapak Ibu bisa mengetahui bagaimana interaktifnya stream. Ini sayangnya terbatas hanya penggunanya itu cuma satu organisasi atau satu tenan. Jadi, ketika misalnya saya punya Jateng Pintar gitu. Kemudian ternyata stream saya ini menggunakan guru inovatif. Saya enggak bisa nonton. Yang Jateng Pintar ini enggak bisa masuk. Untuk melihat stream yang ada di guru inovatif. Jadi, harus satu organisasi. Dari Bunda Triptis. Ya, sama-sama Bund. Mau tanya apakah nanti setiap tugas ada contohnya? Setiap tugas akan ada apa ya Bund? Istilahnya perintahnya. Ya, nanti beberapa saya berikan contohnya. Kalau yang video, video Minecraft itu mungkin bisa saya berikan contohnya. Contohnya video yang dikerjakan seperti apa. Begitu. Tapi kalau untuk tugas yang sifatnya membuat dokumen di Word. Itu cuma screenshot-screenshot saja. Begitu. Ada lagi yang ditanyakan? Di chat boleh. Sama-sama. Ini orang bilang, Bu Suri sama-sama. Iya, saya baca chatnya. Kalau tidak ada, kita cukupkan Bapak-Ibu. Asik ya. Jadi, untuk besok itu kalau jam 13.00. Terus kemudian kita mulai tepat waktu. Benar-benar 13.00. Sudah bisa kita mulai. Dalam artian mungkin 11.50. Teman-teman sudah masuk. Kemudian selesai jam 2.00. Jam 14.00. Ya, enggak masalah. Enggak harus kita habiskan sampai jam 16.00. Begitu. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak kita cukupkan ini. Senang saya. Kalau langsung pada paham. Bahagia. Baik, kalau sudah tidak ada. Mohon Bapak-Ibu. Oh, apa ini? Ada yang menulis. Mohon Bapak-Ibu untuk menghidupkan kamera. Yang bisa menghidupkan kamera. Kita foto dulu. Ya. Masih ada yang mau menghidupkan lagi? Oke. Dua lagi, dua lagi. Masih ada lagi? Kalau tidak ada. Nah. Tidak mau. Oh, iya. Kita rekam saja seperti ini. Kemudian kita ganti. Biar masuk semua. Cheese. Ganti lagi. Together mode. Eh, Bapak-Ibu bisa menggunakan together mode. Di sini. Baik, terima kasih Bapak-Ibu semuanya. Selamat berlatih. Mempersiapkan diri hari Senin sampai hari Kamil. Semoga Bapak-Ibu semua sehat-sehat. Biar tugasnya selesai. Lulus semua bersama-sama. Masuk bersama-sama. Lulus bersama-sama. Asik gitu. Kemudian nanti saya punya rencana ada PowerPoint online. Kita kolaborasi, Bapak-Ibu untuk membuat seperti buku kenang-kenangan siapa saja yang berada dalam satu pelatihan. Tuibon-nya masih ada kan ya. Nanti tuibon-nya kita masukkan di PowerPoint online. Oke, terima kasih kalau sudah tidak ada pertanyaan. Mohon maaf segala kesalahan. Saya suka aneh bahasanya. Semoga dapat dipahami. Dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.